Ini spesial seafood Tapi ternyata harganya Gatul yang mahal ya? Itu apa? Nah, so Aku udah berapa tahun? Aku udah 12, mau 13 Hah? 13? Iya, berapa depan 13 tahun Pacarnya jauh, tempat tinggalnya Ohayoh, konnichiwa, 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 aku Yusuke, dan Aku Naruta Yeeeeh Jadi, hari ini bisa kolab di Indonesia Kita mau ngedet 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 Terus, hari ini, gimana ya? Kita mau makan di dalam GBK Nama restorannya, Prataran Prataran Ini kayaknya tempat mewah Iya, tempat mewah masakan Indonesia Recomendashka, Haruka Jadi, hari ini coba kusana Yes, yuk masuk dalam Masuk Aku sendiri loh guys Oh, loh 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 Wah Mewah banget Yes, yes, yuk Ada sapi Ada sapi, gelas Dekorasnya Indonesia Indonesia banget Indonesia banget Ya Oke, coba ke atas mungkin? Ya Ada bapa-bapa Indonesia Keluarga Mungkin kaya-kaya Oke Jadi, kita udah duduk di meja Kita udah duduk di meja Campik Kaya Mewah-mewah gitu Aku pertama kali loh Kayak gini Oh iya? Iya Aku yang kedua Tapi emang disini Terkenalnya ya gitu sih Kayak makanan tradisional Tapi Agamewah gitu Agamewah gitu Aku jadi dewasa Aku di Jepang Kita jadi gomongnya Kayak jadi kecil ya Suaranya Iya, iya bener Jadi, kalau di Jepang Aku apa ya Makan Yoshinoya Suki ya Tapi emang enak juga sih Maksudnya Ada di mana-mana gitu kan Iya, bener Kalau ini kan Tempatnya juga bagus Dalam GBK Iya Disini Tradisional Indonesian food Iya Ini ada menu-nya Besar banget menu-nya Menunya ada Tapi Apa Tulisannya kecil banget Oh iya bener Ini ada nasi putih Nasi merah Gitu-gitu sih Jadi baru datang Dua hari yang lalu Di Indonesia Aku Jadi Aku belum makan Kas makanan itu Oh iya? Iya Spesial Ini spesial Tapi ternyata Harganya Gatuhnya Maksudnya Iya Masih masuk akal lah Iya Kalau di Jepang Kayak Tempat mewah-mewa Pasti Kayak Lebih Good bye kan Kayak Iya Kayak Oh Indonesia kan Tapi kalau Mungkin Orang yang biasa Juga pasti bisa lah Maksudnya nih Masih masuk akal Harganya Gak begitu mahal Banget Mau makan apa? Makanan Indonesia kan? Makanan Indonesia Mau apa? Ini ada sate ayam Ayam apa-apa Ayam bakar Ini fried rice Ada lawan Lawan? Ini lawan Aku pasti pesan Oh iya Suka ya? Suka banget Sama ada kayak Salat yang Juhbari Atau Apa gitu ya Tahu Rekomendasi nya apa ya? Katanya sih kemarin aku direkomendasi Disini Rendang Rendang kah? Ini coba tanya yuk Kita Iya Coba tanya itu Eh boleh? Jadi kemarin Itu kan Ketemu Kumpul-kumpul Orang Jepang Iya Community Orang Jepang Terus main Padau Itu video di Mari Yuli Channel Iya Mari Yuli Channel Terus Setelah itu Kita makan Barang Buru Sembilan Iya Buru Sembilan Terus Makannya sampai malam banget Kita Terus Haderunya seru banget Aku pertama kali Waktu itu Gila Eh tapi kalau pertama kali Dia jago banget Guys Soalnya aku udah belajar itu Penisnya Jadi Ya lumayan Udah tau caranya Itu kayak Dua minggu sekali Kita kumpul Oh dua minggu sekali Iya dua minggu sekali Kita kumpul Terus kayak main padel Kalau enggak Main Ya main aja Maksudnya Biar Gak lupa bahasa Jepannya Biar masih Berapa tahun? Aku udah 12 Mau 13 Mau 12 tahun? Iya Berarti 13 tahun Berarti Kalian lama Kenta-san Gengki-san Oh iya Aku paling lama Iya Dari katu-san Gitu-gitu Masa aku mau pesan Tapi ada gak sih disini Kayak nasi pret gitu Kayak ada lengkap gitu Nasi sama lap-lap Apa itu? Nasi Pancasila Oh nasi Yang mana sih? Ini sini Ini Ini lengkap gitu ya Ada ayam Ada udang Daging Kamu apa? Asal ini aja Ini aja Lawan satu Sama satu rawan Rawannya mau pakai nasi kutip ya? Nasi kutip Gak usah Gak usah Gak usah Saya akan kerja sama orang Indonesia Biasanya Iya Jadi aku jarang ketemu orang Jepan Iya Bener-bener jalan banget Jadi aku gak tau di Indonesia tuh Sebenarnya banyak orang Jepan Iya Aku tuh gak tau Tahunya tuh waktu Event Jak Jepang Masuri Iya Itu aku baru tau kayak Wow ternyata orang Jepan tuh banyak ya di Indonesia Oh iya Baru tau itu berarti ya Iya Jadi aku tuh Bener-bener gak ada komunitas Atau Hubungan sama orang Jepang gitu loh Oke 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 Jadi cuma adanya yang kemaling Yang main padel Yang saya Itu doang Jadi aku tuh penting banget sih Karena bisa sharing Iya bener-bener Tentang Jepang Atau Tapi kan kebanyakannya kayak Cusai gitu kan Iya Kanto orang terus pindah ke sini Jadi paling lama Tiga, empat tahun loh Jadi langsung pindah lagi Iya Jadi Ya biasanya gak lama-lama ya Tapi Ada komunitasnya Kamu bikin Kumpul aja Iya Begitu Jadi kemaling yang padel tuh Kalau kentang kan Ya sama kayak Kerjanya sama kayak aku Terus gengki Kalian-kalian juga sama kan Jadi disitu kan Kita bertiga kayak Belum rencana ada pulang ke Jepan Iya bener-bener Jadi kita kumpul Nah habis itu Mari Yury juga sama kan Kerja disini Dan bukan yang kayak kantor Emang mereka punya studio disini Jadinya mereka juga Belum ada rencana pulang ke Jepan Jadinya Kumpul-kumpul Eh lama-lama kayak kumpul Tapi yang lain Yang lain juga sama Sama? Kerja disini Ya Akhiasa Kerja disini Dan istrinya orang Indonesia Oh Kayak gitu-gitu Jadi Kita kumpulnya tuh Bukan yang orang Yang Orang kantoran biasa gitu loh Jadi pada kerja di Indonesia gitu Jadi enak gitu Gak gampang berpisah lah Iya Iya Komunitasnya udah lumayan lama Setengah tahun deh kayaknya Setengah tahun gak? Baru-baru sih Karena Kita tuh awalnya tuh Kayak penasaran main padel gitu kan Kalau di Indonesia kan Baru muncul kan Jadi Yuyuyuy Soalnya kalau main tenis Banyak banget yang main Terus Rapangannya juga susah gitu loh Aku perang ke Jepan dulu kan Tadi Aku Berang ke teman aku Tentang padel Siapa aja gak tau Gak tau siapa Gak tau ya Gak ada yang tau Oh Jadi Belum popular di Jepan Iya Tapi di Indonesia juga belum Banyak yang tau sih Baru aja Baru-baru muncul terus Aku perang ke Jepan dulu Jadi kayak bahasa Indonesia gak Gak keluar lancar gitu loh Oh I see Kayak bingung gitu ya Bingung Iya Gak langsung keluar Tapi kalau aku ke Jepan Kadang jemput juga Kayak keluar bahasa Indonesia gitu loh Iya Tapi orang Jepannya gak mengerti Iya gak ngerti Jadi kadang kayak Ngobrol sama adenya Aduh gimana ya Kayak gitu kan Kayak Adi aku ya Oh iya gitu ya Tapi kalau udah Kan nanti agak lama kan di Indonesia Mungkin satu minggu Dua minggu mungkin Iya Ya udah Udah Memperbaikin baik Iya Harus berbicara Iya Akhir-akhir ini Aku itu tes MBTI Pernah gak? Pernah 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 Aku apa ya Di Jepan sekarang Kalau masuk kantor Iya Akhir-akhir ini Iya kan Dipilihnya dari situ kan Pilihnya dari Kan harus daftar Dokumentasinya kan Tergantung perusahaan sih Tapi ada yang Harus daftar MBTI-nya juga Iya kan Akhir-akhir ini Itu masuk Aku kaget tau Iya Biar enak juga Kerja kali ya mungkin Mungkin hubungannya Atasan Atasan dan bawah Bawahan Iya Atasan bawahan Aku Coba guess Iya I S F P Oh si Bisa dikit lagi Bedanya 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 aku INFP Oh lumayan INFP Berarti Katanya Hensachi 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 Bisa tau dari MBTI Aku Aku Maren cari Tau Apa nama Jepannya Nama Jepannya Aku Sujinko Chukaisha Oh Ada banyak Ketumah aku Juga Oh iya Iya Juga Tapi kalo Itu keluar Misalnya di tiktok Aku liat Aku tuh kayak gimana Gimana Liat kan Saya Bener Bener Wah ini Iya iya Aku banget Ini aku banget Ini aku banget Itu Ya aku juga Lumayan Lumayan mirip Karena Mungkin Kitanya juga Gara-gara Hacirnya itu Mungkin kitanya juga Ikutin kali ya Iya Iya Kayaknya aku Gitu Tapi Itu Khusus Khusus Gitu Gak baik Sebenarnya Karena Sebenarnya Orangnya bukan Gitu Tapi karena Hasil itu Jadi kita Ikutin Mendekati Hasil itu Sebenarnya Ya gak Bagus Karena Namanya juga manusia Kalau dibilang Kayak gitu Kepikiran gak Si Di otak Jadi Kadanya Ikutin Sebenarnya Enggak Cuman Kayaknya Aku Gitu 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 Tapi Lumayan Lumayan Bener Jujur Iya Lumayan Jujur Jadi Aku Lumayan Percaya Iya Si Aku Cuga Percaya Si Lumayan Percaya Itu Website Terus Ada Banyak Bahasa Ada Bahasa Jepang Ada Inggris Ada Korea Ada Indo Juga Ada Ada Jadi Kalian Harus Cek Biar Tau DDI Maksudnya Nih Kayaknya Aku Kayak Gini Bener Bener Yusuke Udah punya pacar Belum Belum Kenapa Ngecari Pacar Langsung Diam Lagi Langsung Diam Lagi Kata Si Aku Burak Balik Iya Jepang Iya Jadi Kalau Apa ya Langsung Nasib Iya Susah juga Masa Iya kan Iya Tapi kan Cari cewek yang Mengerti kerja kamu lah Harusnya Iya Kan Langsung juga Misalnya 1 bulan 2 bulan gak ada Balik lagi kan ke Jepang gitu loh Iya Kalau Enggak Maunya orang Jepang atau orang Indonesia Ada gak Orang Jepang Orang Jepang Orang Jepang Oke Orang Jepang Soalnya Aku orang Jepang Iya Terus aku udah tinggal di Jepang Jepang Lama-lama Iya Iya Kalau orang Jepang lebih Apa ya Lebih sama-sama Feelingnya sama aja Iya paham Maksudnya di kercalnya juga sama Iya Menurut kamu gimana? Kalau aku Kalau aku mau bebas 13 tahun tinggal di Indonesia Iya Terus Lumayan lama Iya Bebas aja Aku bebas Siapa aja boleh Orang Jepang boleh Orang Indonesia boleh Orang Jepang boleh Orang Jepang boleh Siapa aja boleh aku mah Penting cocok sama aku Sama Apa ya Enak Masih nih Nyaman Oh nyaman Itu penting juga sih Ya bener Tapi kalau aku tidak bisa Pacaran yang Engcuri Engcuri dengan Iya Jadi kalau Pacarannya jauh Tempat tinggalnya Nah Akunya juga gak bisa Tempat tinggal disitu Itu Aku agak sulit ya Misalnya aku di Indonesia Pacarnya di Jepang Terus Gak bisa ketem Maksudnya gak bisa sering ketem lah Ketem juga kayak 3 bulan Atau 4 bulan sekali gitu Itu Aku kayaknya gak bisa Karena Aku orangnya kayak Yuk ketemu yuk Gitu orangnya Jadi Kalau jauh agak Pentingnya ketemu gitu Iya Jadi misalnya kalau Aku ketemu cowok Jepang Terus misalnya Harus tinggal di Jepang Aku ikut Kalau gak cowok ikut aku Salah satu lah Pentingnya Berusaha gitu Iya Karena orang Kan bisa telepon Atau video call Iya sih Cuman kan beda ya Masnya Langsung ketemu sama Dari video call Kan pasti beda gitu Iya iya bener Beda banget Iya pasti beda Jadi aku Tidak Tidak Mungkin tidak bisa Aku belum paham sih Cuman Kayanya aku gak bisa Jadi mungkin aku cari di Indonesia sih Jadi Mungkin yang pilihannya Bagi orang Indonesia kali ya Iya Gitu ya Atau apa ya Komponen yang paling Paling penting gitu Apa paling penting Harus orang yang kayak gimana Misal harus ceweknya kerja Atau Terus sekarang Aku influencer Iya Jadi Kerjanya agak beda sama yang lain Iya Jadi harus Paham Iya iya Itu salah satu rumah yang penting Easy Terus Kan nanti kalo ketemu cewek Terus Yusuke Misalnya kayak hari ini Aku Konten sama Yusuke Kan cewek sama cowok Nanti kalo misalnya Pacar Yusuke Kayak Gak mau kayak Dicamper gitu kan Kayak marah-marah Atau gimana Kan debit juga Susah juga Iya Harus paham gitu ya Itu paling penting sih Iya sih Iya Nanti ceweknya jelas Hmm Tapi kan Ngapain sama Haruka hari ini Jadi kan orang Indonesia Lumayan Apa ya Cemburu Iya banyak cemburu ya Jadi mungkin gak cocok Kayak Mungkin Aku Gak bisa Apa ya Lakukan apa aja Berusaha-berusaha terus Aku gak bisa Oh Jadi mungkin Iya Iya sih kalo orang Indonesia gak susah sih Karena orang Indonesia Ada banyak yang kayak Selalu bersama gitu kan Selalu bersama Mau pergi makan harus ikut Mau main harus ikut Mungkin harus Mandiri masing-masing Iya Iya gitu Itu penting banget Aku kalo di Indonesia Biasa Maksudnya Biaran sih Mungkin aku Sama kali ya kerjaannya Jadi Kalo misalnya Kalo ada cowok Cowoknya kerja Sama cewek lain Aku kayak Ya silahkan aja Mungkin aku percaya Juga kali ya Iya Itu pentingnya Harus percaya Harus percaya Sama-sama Percaya ya Tapi itunya lumayan Waktunya lama kan Iya betul Percayanya Harus lama-lama Akhirnya bisa percaya gitu kan Iya bener Jadi Susah Susah juga Susah sih ya Iya sih Kita ngomongin pacar Tapi Durin gak punya pacar Jadi Kalo pengen kalian Pacaran sama kita Menaji ya Daftar 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 disini Nama lengkap Nama lengkap Nama lengkap Kerja Kerja Sama apa lagi Iya apa lagi ya Tinggal dimana Tinggal dimana Asal dari mana Kayak dokumen Kayak dokumen Kayak dokumen ya Itu apa Kita masuk Lawon bisi Haron Wow guys Lawon datang Ini ada lawon Ini guys makanan ini datang guys Ini lengkap Makanan lengkap Ini kayak itu Makanan indoh di jepang Iya Emang iya Kayak satu perit gitu Iya Ada Ayam Ada cumi Ada Apa sih sayur Ini apa Jamur Jamur Oh jamur Enak Ini jamur Thank you Selamat pemakang guys Selamat pemakang Ini tutorial Itu gak sih Kuromo Oh ya tepunnya banyak Tepunnya banyak Ya itulah Indonesia Ke berasa Ke berasa Jamur Hmm Tapi Soyami Mau ambil lawon gak? Mau ambil Ini aku ambil Ini Namanya juga cewek ya Harus ambilin buat cowok ya Iya gak? Makasih banyak Iya gak? Iya gak? Kamu suka daun atau soto? Dua-duanya suka Aku orangnya apa aja suka Bener Aku bener-bener apa aja suka Ini kuahnya kayak Situ gitu Iya Wow Aku udah lama gak makan lawon Enak Di Jakarta lumayan banyak ya? Atau Lumayan banyak sih Tapi aku jarang makan Hmm Aku biasanya soto betawi gitu Oh soto betawi Ini pilihnya ya Oh gitu Wow Ini aku biasanya masukin disini Kelurah sini Enak? You like it? Enak banget Bagus Kamu kemarin ditanya ya sama Yusuke Kamu tau gak tempat makanan Indonesia yang Iya Lebih kayak mewah gitu Aku Aku Pernah Kemarin pernah di itu kan Tempat nasi padang Iya Pagi sore Pagi sore Terus Setelah itu Garuda Murdeka Hmm Itu pernah Jadi Oh lumayan lengkap ya udah Pernah semua ya Paling suka yang mana Nasi Padang Aku Pagi sore sih Hmm Waktunya skip 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 gitu loh Jadi Gak sekaligus Jadi Gak bisa manis Oh Itu tergantung kondisinya Itu lapar atau tidak Gitu-gitu kan Enaknya berubah Tergantung tempatnya Jadi misalnya kalo pagi sore Harus di cipte Oh tergantung cabannya? Iya Gila Masih kah? Emang iya Terus kalo Garuda Profesional banget Aku suka masakan yang Nasi Padang Garuda Di Dekat Dekat Central Park Hmm Ada di dalem Hmm Pun bensin Pun bensin Pun bensin Bensin Kasuli instanto Heee Itu Bener-bener enak Banget Jadi tergantung tempatnya sih kalo aku Kalo sudah tinggal di Indonesia 13 tahun Kaya gitu ya Iya Kalo engga Kalo dibungkus Pesan dari GoFood Eh brand ya Pesan dari online Aku biasanya Sari Indah Sari Indah Sari Indah? Hmm Nasi Padang Sari Indah Enak banget Enak banget Sari Indah Nanti coba Gimana enak engga Masalah disini Ini apa? Agak manis Gimana enak Tapi ada Eh Nasi apa ya ini? Apa ini? Guys ini nasi apa? Enak kan? Ada Turi Ayem deh kayaknya Ayem Gak tau deh Kayak manis tapi Lu kaya manis kaya gula gitu Ya, manis Asing Buri Mantap mantap tapi ini bener-bener gak tau deh ini gak tau ini apa gak tau ini kayaknya denden deh enggak ya? kayak seaweed ini ayam apa ini? itu denden deh kayaknya sapi kayaknya kayaknya ya kurut sapi? enggak sapi biasa deh kayaknya tapi di gorem di tipis gitu kayaknya ya enggak 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 kayaknya kok kita gak tau semua ya? enggak tau semua ini apa ya? itu udang deh udang 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 terorasi bukan? oh iya udang kan? gak udang ya? tapi terorasi iya ini ada ayam juga enak aku ada makanan Indonesia yang belum tau aku tuh bener-bener apa aja makan kan? jadi aku gak tau kadang namanya juga gak tau ini masakan apa gitu aku juga lumayan bikin konten apa-apa short of stay di Indonesia lumayan lumayan udah coba makanan Hindu iya ini nasi enak banget masih banyak ada yang belum tau gak tau gitu itu juga kayaknya pertama kali terus nasi ini juga aku pertama kali aku juga pertama kali enak banget bully banget tapi aku suka nasi uduk gitu suka gak? enggak banget nasi liwet liwet? nasi liwet tuh sama kayak nasi uduk sih cuman ada bedanya kayak pake teror asin gitu-gitu teror asin kok kayaknya burung kayaknya burung-burung gak aku sebelah kuda sebelah kuda suka gak? pedes ya suka tapi pedes banget oh pedes banget bikin sendiri lah aku kalo sebelah bikin sendiri bikin sendiri bisa? bisa-bisa beli kerupuknya belum di goreng dirubus gitu gue perempin? enggak enggak rubus aja kalau di makanan Indonesia mungkin beli aja rubimura kan? iya sih kalo yang makanan-makanan libur iya beli aja kayak rendang gitu beli aja cuman kalo sebelah masak sendiri lebih murah sih hmm gak ramah-ramah ya? dari busunya enggak gue makannya gampang tapi kalo di Indonesia masak gak? hmm kamu masak gak? tergantung kalo lagi libur aku masak tapi masak makanan jupang atau? makanan jupang makanan Indonesia kalo pesan lebih enak daripada aku masak sendiri oke kurang oke Kenta-san juga aku tanya ke dia terus dia bilang ya masaknya makanan jupang semua iya lebih gampang lebih enak lebih murah soalnya kalo masakan Indonesia kalo bikin polusi sendiri itu agak susah hmm kalo makanan Jepang kan masih bisa lah terus sendiri kayak oya kodong gitu kan bisa sendiri oh iya kan makanan paling sukanya bakso iya sih bakso hmm sebelak sebelak sama sama tapi gak sakit perut udah gak sih udah udah biasa awal banget iya cuman sekarang udah udah biasa iya udah biasa banget sih jadi jarang sakit paling suka paling suka kalau makanan Indonesia hmm warteg kan hmm emang makanan warteg enak sih warteg nasi padang tapi banyak tahun kemarin aku pertama kali makan warteg iya terus enak banget jadi tambah tambah pengen terus gitu ya terus hari berikutnya mukanya jadi kayak sepak kebora hmm bengkar tapi emang iya karena satu terlalu asih mungkin dua banyak pulengam hmm tiga ya banyak micin sama aku juga gitu jadi itu aku kaget gak? pas kaget banget mukanya hah beda orang tapi banyak setelah itu aku gak banyak-banyak aku gak makan banyak secukupnya ya banyak orang yang tanya Haruka aku teman Rizky dong katanya mirip kalau ketemu mungkin satu frame mungkin kakak ada iya misalnya aku lagi jalan sama cowok pasti ngosipin Cie kamu kemarin pacarannya kayak gitu